Jangan lupa like, comment, dan subscribe Halo kawan-kawan, dimanapun kalian berada Berjumpa lagi dengan saya di channel Gurugun Motovlog Oke guys, kali ini saya akan mereview motor dari orang Solo ya guys Motor ini adalah basicnya itu fiction NPA Tapi ini sudah dimodif kaki-kaki itu pakai R15 V3 yang ori guys Dan buat kalian yang cari modifikasi simple tapi terlihat lebih menarik Saya rasa fiction ini cocok sebagai rekomendasi untuk modifikasi kalian guys Karena ini fictionnya itu masih terlihat kental Tapi tampilannya ini menurut saya lebih sangar ya guys Kira-kira apa saja sih yang dimodif dari motor ini Tanpa berlama-lama, mari kita gas ke videonya Maaf guys, iklan dulu ya Buat kalian yang cari part-part modifikasi bisa DM IG saya ya Gurugun Motovlog Karena saya menyediakan part-part modifikasi banyak sekali Dari setang, headlamp, footstep, absedon, arm, velg, dan lain sebagainya DM aja, gak usah ragu Atau motor kalian pengen saya review di Youtube saya juga bisa Comment aja di bawah Oke, lanjut ke pembahasan Oke guys, ini adalah motor dari Diki Yoga ya guys Buat kalian yang pengen tanya-tanya Nanti komen aja di bawah Atau kalian langsung kunjungi IG dari pemilik motor ini Linknya sudah saya sertakan di deskripsi Nah, pada headlamp ini Itu masih pakai headlamp ori Tapi ini sudah dibelikan yang variasi pada lampu ini ya guys Di Shopee banyak guys Selanjutnya, untuk sand pada motor ini itu sudah diganti guys Ini sand variasi di toko online maupun offline Sand model seperti ini itu banyak guys Jadi nanti kelihatan lebih rapi Untuk visor pada motor ini guys Ini itu pakai visor variasi fiction ya Di online banyak guys Nah, selanjutnya setang pada motor ini itu pakai setang MT25 Harganya 120 jika kalian pengen beli DM saja IG saya Selanjutnya, untuk gas spontan pada motor ini itu Pakai gas spontan dari Ori Yamaha Sabri Dan holder starternya ini juga pakai dari Ori Yamaha Sabri Untuk handgripnya guys Ini itu pakai merek RCB Dan jalustangnya ini pakai variasi dari merek Rizoma guys Tampilannya lebih keren sih guys jalunya ini Selanjutnya Sepionnya guys Ini itu masih pakai model Sepion Tomo ya Selanjutnya Ini untuk frame silindernya Jadi modelnya ini bukan krasper guys Tapi ini modelnya itu frame silinder Kemarin belinya katanya offline guys Harganya kisaran 350 Jadi ini seperti krasper Tapi ini cuma bentuknya seperti ini saja ya guys Nah, ketika jatuh ini juga kurang tahu sih aman atau tidak Karena belum jatuh ya guys Dan jangan sampai jatuh ya guys Nah, bentuknya hanya seperti ini saja guys Ini nanti diikutkan baut di bagian drill tabok dan bagian sayapnya guys Selanjutnya kita ke bagian footstep Footstep pada motor ini itu pakai footstep R15 V2 guys Kekurangannya kalau pakai footstep R15 V2 ini Nggak ada cantolan untuk knalpot guys Jadi ini ditambahin sendiri ya Kalau pakai R15 V3 itu Jika bagian footstep belakangnya ini Nggak ada cantolan knalpotnya Itu masih bisa pakai footstep R15 V3 Di cantolin itu bisa guys Untuk tempat minyak rimnya ini Sudah pakai Ini yang lagi hits ya Modelnya itu hanya selang seperti ini saja sih guys Bukan yang kotak itu ya Nah, beberapa orang yang suka model seperti ini guys Ini online banyak guys Kalau kalian pengen beli Untuk knalpot pada motor ini guys Ini pakai VRX Racing Tampilannya Knalpotnya seperti ini guys Ini set sama headernya ya guys Jika dilihat dari jauh Bentuknya seperti ini guys Selanjutnya untuk tutup gear depan ini Ini pakai VR155 guys Tampilannya lebih menarik sih Kapan-kapan saya bahas di youtube saya Selanjutnya untuk footstep belakang Ini pakai ori dari R15 V3 Jadi ini nanti di-bought di bagian dalam situ ya guys Kalau dari luar seperti ini Nggak kelihatan Nah, tampilannya itu kurang lebihnya seperti ini guys Kalian tinggal pilih saja sih suka yang R15 V3 atau R25 Untuk footstep belakangnya Harga footstep model seperti ini itu Kisaran 250 Dan untuk sepakbor belakang guys Ini itu pakai ori dari Yamaha Sabri Untuk reviewnya itu sudah ada sih di youtube saya Tinggal kalian cari saja Ketika pakai sepakbor seperti ini Bagian dalam itu harus ada tambahan plat besinya ya guys Jadi nanti biar nggak goyang ya Karena nanti nggak kuat guys Selanjutnya untuk velg belakang ini Pakai R15 V3 ori guys Jadi disnya ini Itu pun juga sudah set velg ya Sehingga nanti enak guys Untuk swing armnya ini Itu juga R15 V3 guys Dan Ban ini pakai aspirah Dengan ukuran 130 per 70 Nah, ini swing armnya guys Dan gearnya ini Gearsetnya ini Pakai R15 V3 juga Dan yang belakang ini Gearsnya itu ukuran 15 Yang belakang itu 48 Jadi tarikannya enak Tapi nafasnya agak berat ya guys Karena gearnya itu naik Untuk velg depan guys Ini pakai R15 V3 juga Ini sudah direpen dengan warna silver Ini set ya Depan belakang Dan piringan cakramnya Ini juga pakai R15 V3 Jadi ini Mengakalin di bracket Untuk pengereman depan guys Nah, itu saja sih Yang diubah Dari motor ini guys Mudah-mudahan Video ini Bisa menginspirasi kalian Untuk modifikasi Motor kalian guys Terima kasih Buat kalian yang sudah nonton video ini Sampai bertemu lagi Di video selanjutnya Dan salam modifikasi Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!